Intro Irjen Verdi Sambut tiba di gedung TNCC Mabes Polri untuk menghadapi sidang etik yang digelar Polri terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J pada Kamis 25 Agustus 2022 sidang dipimpin oleh Kabah Intelkam Kongjen Ahmad Doviri setidaknya ada 15 saksi yang dihadirkan dalam sidang etik tersebut terlihat pimpinan sidang etik Verdi Sambut masuk ke ruangan sidang sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat di sekitar ruangan sidang saat itu dijaga oleh personal BRIMOB bersenjata lengkap awak media hanya diperkenankan memotret dari pintu depan gedung TNCC sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia bagian Barat sidang etik resmi dimulai Verdi Sambut terlihat menggunakan seragam lengkap ia langsung duduk di bangku yang berada di hadapan pimpinan kode etik sidang kode etik profesi Polri itu dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Kapolri Komjen Pol Ahmad Doviri sebagai ketua sedang anggota sidang komisi ada Irwasum Kadipropam dan Gubernur PT Ika saksi yang dihadirkan antara lain mantan Koropaminal Brikjen Hendra Kurniawan mantan Karopros Brikjen Beni Ali kemudian mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi mantan Kaden A Biro Paminal Kombes Agus Lupatria dan mantan Kabak Gakum Roprofos Dipropam Kombes Susanto tersangka dalam pembunuhan Brigadir Nopriansa Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Irjen Verdi Sambut Kamis 25 Agustus 2022 hari ini bakal menjalani sidang etik profesi Kadip Humas Polri Irjen Dedy Prasetya menyebut Ferdis Ambo bakal langsung di ponis hari ini juga ya ponis Ferdis Ambo akan ditentukan hari ini juga kata Dedy kepada wartawan di TNCC Mabes Polri Jakarta Kamis 25 Agustus 2022 hal tersebut kata Dedy merupakan arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang meminta segala proses yang berkaitan dengan kasus kematian Brigadir J diusut secara cepat karena sesuai dengan perintah Pak Kapolri semuanya berjalan dengan secara paralel dan harus cepat kata Dedy dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340 subsidi dan 338 jantung 55-56 yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera berproses sambungnya Jangan kau kumpangkan keimananmu Jangan kau hancurkan dunia-dumia Cinta yang suci hanya ilahi Cinta yang abadi amal dan takut Jangan kau kukuri pikiran jenimu Jangan kau yang nanti hati sucimu Pasu lati Jangan kau kumpangkan keimananmu